assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel aderian 29 pada kesempatan kali ini saya akan review single pro g as new turbo gen 2 kanan-kiri menggunakan duromoto x1 4 piece sepasang untuk glow beam warna putih sepasang lagi untuk glow beam warna kuning masing-masing mempunyai tombol yang berbeda dan mempunyai fungsi yang berbeda juga untuk bagian devil s pro g disini kita menggunakan warna kuning atau lebih ke oran ya jadi kuning amber jadi cahaya seperti ini untuk shrotnya kita menggunakan shrot fog clamp 3 inci angel ice warna putih dan di bagian devil s buromoto x1 sendiri kita menggunakan warna kuning juga jadi kanan dua kiri dua menggunakan full kuning alis atas kita menggunakan as grade a satu warna warna biru untuk bagian sendiri sudah terpasang ya sebelumnya jadi disini kita hanya pemasangan single pro g as new turbo gen 2 beserta kanan kiri atau double set menggunakan duromoto x1 yang difungsikan glow beam warna kuning dan glow beam warna putih dan sudah pasti untuk glow beam warna kuning high beam warna putih untuk glow beam warna putih high beam warna kuning tetapi semuanya menggunakan switch atau tombol yang berbeda oke kita lanjut saja untuk fungsinya seperti apa supaya tidak penasaran nah disini kebetulan sudah memakai saklar pulisar 135 yang original yang sudah di custom atau di pnpkan untuk yama nmk lama atau nmk old kita coba masuk ke bagian lampu utama nah seperti ini ini untuk aktual cahayanya untuk glow beam warna putih untuk high beam seperti ini ya kita coba tes levelingnya dulu turun leveling naik leveling turun leveling naik nah kita lanjut pengetesnya di bagian duromoto x1 untuk glow beam warna kuning kita coba matikan dulu untuk switch lampu utama pro g nya oke kesini jadi yang nyala aja adalah di bagian senja untuk switch dua mode di bagian kanan ini ini untuk glow beam warna kuning ya jadi kita masuk ke bawah sini maka yang nyala adalah di bagian lampu duromoto x1 warna kuning dan high beam warna putih nah kita coba untuk high beam nya ke atas untuk cahayanya seperti ini ya jadi jika kita untuk glow beam warna kuning high beam warna putih kita coba dulu masuk ke duromoto x1 low beam warna putih nah kita coba low beam untuk cahayanya seperti ini ya ini lampu cahaya lampu duromoto x1 low beam warna putih nah kita coba untuk high beam warna kuning nah ini untuk cahayanya high beam warna kuning low beam putih high beam kuning kita coba tes levelingnya di saat pas kita menggunakan duromoto x1 low beam warna kuning seperti ini untuk penempatan tombol leveling ada di bagian kiri sebelah dalam box ini ya ini untuk low beam ini untuk high beam sorry untuk induk bawah ini induk atas kita coba lihat untuk aktual cahayanya di bagian duromoto x1 warna kuning turun ya kelihatan ini naik jadi di bagian duromoto x1 pun kita mengaplikasikan atau memasangkan di bagian samping kanan kiri di bagian proji maka dari itu untuk lampu duromoto x1 pun bisa mengikuti dari leveling sendiri jadi kita bisa setelah naik turunnya kita masuk ke low beam warna putih ini untuk duromoto x1 kita matikan dulu di bagian low beam warna kuningnya kita langsung tes levelingnya levelingnya leveling naik leveling naik leveling turun nah kita coba masuk ke nyalakan semuanya untuk low beam warna sorry ini untuk proji nya ya low beam nya ini untuk yang duromoto x1 warna kuning dan warna putih sudah menyala bersebarangan coba kita nyalakan pass beam jadi seperti ini untuk hasil cahayanya tapi jika kita ingin membutuhkan cahaya lampu duromoto x1 antara low beam warna kuning dan high beam warna putih itu bisa ya nah jika memang jalanan kosong tetapi pas kabut atau hujan di malam hari kita ingin membutuhkan low beam warna kuning dan high beam warna kuning juga maka kita masuk ke bawah seperti ini sudah pasti low beam warna kuning dan di bagian tombol kanan kita memakai high beam warna kuning seperti ini nah ini untuk cahayanya nah oke kita coba tes kita balik untuk low beam warna putih dan high beam warna putih untuk cahaya seperti ini ya jadi kita bisa menggunakan low beam warna putih dan high beam warna putih bisa pas jalan kosong diusahakan bisa pas kita memakai harian tidak boleh seperti ini ya karena sangat mengganggu pengendara lain ini fungsinya hanyalah disaat pas kita membutuhkan posisi darurat jadi tidak disarankan untuk setiap hari karena mengganggu pengendara dari lawan arah kita nah supaya lebih jelas lagi kita coba tes lampu utama kita lihat langsung tampak dari depannya seperti apa nah ini untuk tampak cahaya dari depan untuk lampu pro g nya ini menggunakan low beam ini untuk hasil cahayanya untuk low beam warna putih kita coba nyalakan untuk bagian high beam nya ini berbarangan ya jadi pas kita menyalakan pass beam atau high beam di bagian lampu durmoto x1 antara high beam nyala bersamaan di bagian atasnya warna kuning bawah putih terus satu lagi atasnya putih bawah kuning jadi berbarangan seperti ini sayangnya oke kita lanjut untuk low beam durmoto warna kuning kita matikan dulu untuk lampu pro g nya masuk ke durmoto x1 warna kuning nah ini untuk hasil tampak cahaya dari depannya seperti ini disini kita memakai di bagian pojok-pojok kanan kiri untuk low beam warna kuning nya sebaiknya kalau untuk pemasangan kita menggunakan lebih dari satu set kita pergunakan perwarna itu di bagian tengah semua di bagian pinggir semua karena saat kita menyalakan lampu tersebut cahayanya akan stabil nah untuk hasil cahayanya seperti ini oke lanjut kita coba matikan dulu untuk low beam warna kuning dari durmoto x1 kita masuk ke low beam warna putih durmoto x1 nah ini untuk tampak depannya seperti ini untuk low beam warna putih di bagian lampu durmoto x1 nah ini untuk hasil cahayanya kita coba tes untuk high beam warna kuning oh ya sorry kita coba dulu untuk low beam warna kuning dulu kita masuk ke bawah terus di bagian saklar yang sebelah kiri kita masuk ke bagian atas nah untuk tampak cahayanya seperti ini ya jadi ini seolah-olah warna kuning low beam semua padahal kenyataannya adalah low beam warna kuning dan high beam warna kuning dan full cahayanya antara atas dan bawah oke kita coba matikan dulu untuk low beam warna kuning nya dan kita matikan juga high beam warna kuning nya kita masuk ke low beam warna putih di bagian lampu durmoto x1 dan juga di bagian lampu high beam lampu durmoto x1 warna putih juga kita masuk ke bawah dan di tombol yang sebelah kanan kita masuk ke bagian atas sesuai fungsinya supaya mendapatkan cahaya low beam dan high beam warna putih semua di bagian lampu durmoto x1 nah ini untuk tabel cahayanya seperti ini antara low beam durmoto x1 warna putih dan high beam durmoto x1 warna putih juga nah ini untuk hasil aktual cahayanya tapi jika kita menggunakan high beam di bagian lampu utama maka yang berfungsi adalah yang nyala bersamaan di bagian lampu durmoto x1 yang low beam warna kuning dan low beam warna putih semuanya berfungsi seperti ini nah kita coba tes pas beamnya ya kita coba matikan langsung pas beam dan seperti ini cahayanya jadi untuk lampu durmoto x1 low beam warna putih jadi untuk lampu durmoto x1 memang owner nya itu minta simple ya dan fungsional biasanya kan kalau untuk pemasangan durmoto x1 di bagian segitiga memang umumnya itu low beam warna putih untuk membantu cahaya lampu utama ataupun jika kita tidak ingin menggunakan atau menyalakan lampu pro g maka kita bisa menyalakan lampu durmoto x1 low beam warna putih tetapi disini juga ada low beam warna kuning ya jadi ini tujuannya adalah di saat pas saat kabut atau hujan di malam hari kita bisa menggunakan lampu durmoto x1 low beam warna kuning jadi caranya seperti ini kita coba untuk low beam warna kuning high beam warna kuning low beam warna putih high beam warna putih jadi seperti ini ya benar-benar fungsional banget dengan satu head di bagian head cam saja tidak ada lampu tambahan high beam seperti ini kita coba open dulu masuk pas beam seperti ini oke cukup sekian untuk review pemasangan single pro gis new turbo beserta kanan kiri menggunakan double set lampu durmoto x1 sepasang low beam warna putih dan sepasang lagi low beam warna kuning sesuai fungsinya dan sesuai request dari owner nya jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar kritik dan sarannya bisa langsung komen di kolom komentar juga untuk pemasangan dan pemasangan bisa langsung kontak Whatsapp dif LeavingD ada di kolom deskripsi ataupun jika ada pertanyaan bisa langsung kontak Whatsapp dirreso ada di kolom deskripsi juga untuk pemasangan bisa langsung datang ke tempat kami lokasi kami di daerah tanggerang selatan Tepatnya di Jalan Perahu Bungaling 19, RT1 RW2 nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Rentang, Rang Selatan Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Aryan Asoris Motor Kontak WhatsApp saya sendiri di nomor 0812 2750 7229 Jika ada yang mengatasnamakan toko kami selain nomor-nomor tersebut, tolong jangan direspon ya Karena jika terjadi yang tidak diinginkan, maka itu bukan di luar tanggung jawab kami Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini Supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan Khususnya di motor dan juga di mobil, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh